hai semuanya assalamualaikum welcome back to my youtube channel terima kasih ya untuk kalian semua yang udah mengklik video ini oke jadi hari ini mami mau berbagi aktivitas dan pertama-tama ini mami mau keluar-keluarin dulu si galonnya karena kebetulan untuk galon ini airnya udah pada habis dan mami gak langsung keluarin dulu ya jadi satu persatu kayak gini terus mami pastiin dulu untuk si abang galonnya bisa jemput atau enggak kebetulan bisa nanti baru deh misalkan si abangnya udah di perjalanan baru dikeluarin di teras jadi kapan-kapan si abangnya datang tinggal ambil aja oke ini mami mau sapu-sapu dulu untuk apa ya tempat penyimpanan ember air tadi tuh ya nah kalau untuk si ember air itu mami pesennya disalin jadi mami pesen satu galon kepunyaan tukang galon itu nanti sampai di rumah disalin ya kalau lima itu kan memang udah punya mami yang pribadi gitu jadi total mami pesen air itu enam galon semuanya ya jadi gak dipastiin juga sih habisnya berapa lama gitu gak bisa dipastiin ya kadang bisa satu bulan sekali kadang juga gak nyampe satu bulan itu untuk enam galon ya nah ini udah mami keluar-keluarin dulu satu persatu karena tadi itu abang galonnya bilang mau on the way ambil kebetulan si galon ini tuh adanya di depan komplek ya jadi gak jauh-jauh ama dan alhamdulillahnya juga untuk si galon ada dua jadi ada pilihan misalkan yang satu tutup mami tinggal telepon yang satunya lagi bahkan yang satunya lagi tuh deket banget hanya beda satu komplek dengan mami ya ini sembari nunggu si abang galonnya lagi isi-isi air ya mami mau sapu-sapu dulu deh untuk si ruang tamu ini tapi gak terlalu banyak juga ya kotoran-kotoran gak yang kayak gimana-gimana ya soalnya kan abang selo juga gak ada aktivitas apa-apa disini otomatis makan cemil itu gak ada remah-remahannya ya terus jangan self-help juga ya teman-teman untuk dibawa meja ini ya meja ruang tamu udah kayak tempat penyimpanan aja ya berhubung itu kan ada raknya lagi jadi apa gitu gak jelas banget barang-barangnya ya kemungkinan nanti deket-deket hari raya mami mau beresin tuntas lah di bagian ruang tamu ini cuma karena gak ada aktivitas apa-apa ya sehari-hari di ruang tamu ini jadi memang gak hampir jarang mami nge-vlog untuk beres-beres ruang tamu paling misalkan kebetulan mami lagi nyapu di living room pasti mami lewatin juga untuk ruang tamunya cuma gak mami videoin aja soalnya urusan sapu-menyapu itu gak kehitung ya dalam sehari gak kehitung jadi kalau mami mau videoin bisa-bisa teman-teman pada bosen ngeliatnya ya oke ini air galonnya udah selesai diisi dan mami persingkat aja videonya ya terus untuk si ember-embernya juga udah penuh dan mami mau kembaliin lagi ke tempat semula ya ini paling ampuh banget di samping kompor gak tau mami ngerasa pewe aja kalau untuk stok-stok air kayak gini ada deket di kompor ya terus di sebelahnya ada tempat rice box juga ya jadi kalau mau cuci beras itu kan deket banget rasanya oke lanjut mami mau isi-isi dulu untuk air yang di dalam botol ya ada water jar ada botol minum biasa jadi ini di setiap sudut rasanya ada minuman ya dan itu ada beberapa botol juga yang gak mami record jadi kecolongan ya videonya perasaan udah ditekan tombol onnya ternyata gak gak ke record ya sudah lah gak apa-apa dan di dalam kulkas itu ada botol juga ya botol minum tiga mami isi terus di meja makan pasti ya selalu ada dan di sebelah sana itu untuk galonnya belum mami naikin karena ngerasa capek banget hari ini kan lagi puasa juga ya jadi tunggu besok aja deh tunggu ada bapak baru minta tolongin bapak untuk angkat galon ke raknya ya insyaallah besok malam itu mami udah mau ke rumah mama biasa mau dinas oke ini sambil bersih-bersihin untuk si meja kompor dan mami juga udah cuci tunggu kompor nih kan besok malam udah mau pergi tuh jadi dicicil dulu untuk bersih-bersihnya untuk tunggu kompor ini juga gak apa gak kerikut ya banyak banget yang mami kecolongan hari ini karena memang terlalu fokus beres-beresnya memang gitu ya para mama pasti ngerti deh maksudnya mami kalau kita itu saking fokusnya beres-beres pasti kadang tuh perasaan udah ini udah dipencet tombol onnya tau-taunya gak kerikut nah ini masuk-masukin dulu untuk si piring-piringnya jadi ini tuh adalah cucian kemarin nah kayak gitu ya mami ditiriskan cucinya hari ini bisa-bisa tuh besok hari baru mami susun ke dalam lemari jadi mau dipastiin dulu tuh sebelum disimpan alat-alat makannya dalam keadaan kering karena itu kan di dalam lemari supaya gak lembab aja sih dan ini kloter kedua kloter itu apa selanjutnya mami itu untuk susun untuk perpanci-panciana tuh pasti teman-teman salvok ya ini puasa gak puasa sama aja ya cuciannya heran juga mami kenapa bisa kayak gitu perasaan puasa gak puasa sama aja ya kita tetep nyuci rutin kayak gitu cuma kalau untuk ramadhan kayak gini sih jujur mami nyuci tuh satu hari sekali ya karena kan juga mami cuci piringnya jongkok ya alias duduk jadi dikumpulin dulu nah baru deh mami cucinya sekalian kayak gitu teman-teman ada yang samaan gak nih tapi kalau untuk teman-teman yang punya sing-sing pasti nyuci rutin ya gak sempet numpuk karena alasannya juga kan sing-nya pasti sempit ya kalau ditumpuk-tumpuk kalau mami sih alhamdulillah ukurannya gak sempit-sempit jadi kalau ditumpuk juga gak bikin suntuk lah gak bikin suntuk pemandangan oke lanjut ini juga mau mami cicil elap-elap bagian mini pantry ini adalah apa ya misalkan kita mau bikin-bikin minuman kayak gitu mami udah gak mau bikin eh udah gak mau bilang coffee bar lagi ya takut di komenin sama teman-teman katanya gak pantas ini tuh dibilang coffee bar ya padahal kan buat senengin diri sendiri aja padahal mami juga tau kok bentukan coffee bar yang sesungguhnya seperti apa oke lanjut ini udah maghrib aja nih dan tadi itu kan bisa dilihat mami sibuk banget dan gak sempet ya mau masak nasi aja gak mami masak ya saking capek banget jadi beli beli-beli kayak beginian aja deh kayak gitu ya ada kurma tapi ini gak beli loh beneran mami gak beli jadi kebetulan ini dikasih sama tetangga sebelah rumah masya Allah padahal kita itu beda ini ya beda beda agama gitu nah kan kompleknya mami itu kan mayoritas Chinese nah beliau itu baik banget jadi setiap bukaan tuh gak sering sih kadang tuh suka kasih-kasih mami jajanan kayak begini nah alhamdulillah kebetulan maminya juga lagi capek ya yaudah deh mami berbuka dengan apa maksudnya yang dikasih aja nih sama tetangga ya ini juga belian judulnya beli ya pasti dianya beli gak bikin makanya mami tadi tuh sempet bilang ya bukanya pake apa makanan yang dibeli oke ini makan apa maksudnya mami mau langsung makan aja tadi itu kan berbuka sama kurma terus gak ketinggalan terus gak ketinggalan air hangat always ya biarpun mami tuh sehaus gimana pun tetep airnya tuh harus hangat ya dalam bentuk yang hangat gak mau dingin oke ini mami makan ketupat jadi mami makannya lumayan banyak ini ada tiga potong mami makan saking lapernya ya terus makan donatnya satu udah kayak gitu nanti masuk masak nasinya pada saat mau tidur aja jadi kalau mau sahur itu kan nasinya masih berasa hangat teman-teman semuanya gimana nih puasanya gimana lancar gak untuk sebagian teman-teman pasti ada juga ya yang bolong tapi bolongnya dalam arti kita perempuan kan punya ini ya tamu bulanan pokoknya jaga kesehatan berbuka dengan yang manis-manis dulu ya kayak kurma terus usahakan minum air hangat kayak gitu aja sih kalau tips dari mami oke sampai disini dulu ya video mami terima kasih untuk kalian semua yang udah temenin aktivitas mami dari awal sampai akhir semoga kalian suka semoga terhibur dan semoga aja gak ngebosenin ya oke sehat selalu untuk kalian semua bahagia selalu sampai ketemu di vlog mami selanjutnya bye-bye assalamualaikum selamat menikmati 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 selamat menikmati